selamat menikmati jadi disini jika sahabat ingin merakit bisa memasang dulu bagian kabel-kabelnya seperti ini dan saya sudah menambahkan papan PCB yang sudah saya modifikasi seperti ini hubungannya untuk tujuannya untuk tegangan antara min dan plus dan gun jadi tidak langsung ke papan PCB nya jadi saya kali ini ingin menggunakan kit power yaitu bentar saya ambil nah kit power blazer eh maksudnya JBL 741 x 5 legend master nah seperti ini bisa sahabat karena apa untuk JBL ini sudah dilengkapi dengan soket-soket seperti ini jadi tinggal kita tancapkan yang kabel sudah saya buatkan tadi jadi saya bekerja sangat mudah nah seperti ini tinggal kita tancapkan sesuai dengan urutan-urutan transistor oke seperti inilah cara pemasangannya ingin saya sejajarkan karena di bagian transistor finalnya terbagi dua satu headsink ini terbagi dua antara L dan R nya jadi untuk pertama kali ini saya ingin memasang tegangannya oh iya disini bisa sahabat perhatikan analis tentang kekuatan transistor dan berapa watt jumlah transistor dan kali berapa pole dan kalibra jadinya berapa watt disini bisa sahabat perhatikan seperti ini analisnya final transistor jadi disini bisa sahabat baca untuk keterangannya selamat menikmati 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 akan dipasangi pius seperti ini agar di saat ada permasalahan tidak merambah ke bagian transistor ataupun di bagian kit terlalu bermasalah di bagian komponen jadi untuk pius ini sangat aman jika ada salah satu komponen yang bermasalah khususnya di bagian transistor jadi pius ini sebagai pengaman saja oke sekarang kita pasang kitnya karena untuk kit sudah saya pasangi kaki jadi tinggal tancapkan seperti ini nah tinggal kita tekan nanti kita pasang penahan atau murnya jadi sangat mudah jadi untuk pemasangan kabel-kabel tegangan jadi kabel tegangan ini saya pasang berwarna-warna dan berbeda-beda ukuran nah seperti yang ini saya tancapkan ke bagian min karena min dari transistor juga min yang masuk ke draper jbl-nya plus juga masuk ke draper brush-nya sedangkan yang sebelahnya plus ialah di bagian basis nah kita tancapkan di bagian basis yang berkode B oke kita pasang ini di bagian emitor emitor ini di bagian spekar sedangkan ini di bagian basisnya juga yang berkode B sedangkan yang untuk spekar kita pasang di bagian bertulisan E jadi emitor itu terhubung untuk spekar jadi disini kabel grun belum saya pasang belum saya buatkan oke sekarang saya ingin membuatkan jalur kabel grunnya untuk ke kit preampnya oke kabel grun sudah saya pasang seperti ini jadi tinggal kita tancapkan ke grun yang ada bacaan GND sedangkan untuk final final tidak ada menggunakan grun hanya di bagian kit saja yang ada menggunakan grun oke kita kuatkan solderannya agar lebih tidak meragukan lagi nah seperti ini jadi kabel grun tertimpa oleh kit draper JBL nya jadi tidak kelihatan sedangkan untuk kabel-kabel tegangan kita periksa ulang karena ketelitian itu sangat penting untuk sebuah power agar tidak ada menimbulkan permasalahan jadi untuk yang satunya untuk yang satunya kita pasang seperti ini nah seperti ini sama dengan yang satunya ada sedikit perbedaan untuk kabel kabel tegangan antara basis dan tegangan lainnya karena menilang oke sekarang kita pasang kita triti jadi seperti ini kita pasang ke bagian basis basis kita pasang di bagian basis yang A sedangkan yang biru basis C yang merah ke speaker karena speaker ini ada dua jalur yang satunya melalui hambatan R atau lilitan oke saya salah salah pasang nah seperti ini itu yang biru grun nah basis ini oke kita cabut lagi nah ini tegangan min jadi menyilang tidak sama seperti yang awal awal itu sejajar sekarang menyilang seperti ini karena apa PCB nya diputar balik jadi hati-hati untuk merakit rangkaian seperti ini oke saya kelupaan memasang selonsong pengaman oke oke kita masukkan selonsong pengamannya oke sudah selalu kita solder lagi tinggal kita tancapkan ke bagian grun lagi nah seperti ini jadi sangat mudah untuk pengerjaan sebuah kit JBL ini jadi kit JBL ini sangat tangguh untuk lapangan hanya sedikit saran jika sahabat merakit menggunakan JBL ini ada baiknya sahabat menggunakan transistor yang asli jadi jika sahabat menggunakan kit JBL tapi transistornya yang biasa saya rasa percuma alias mubazir dari bagian transistornya oke kita ukur kita coba pastikan dulu di bagian input dan spekernya karena power JBL ini kit JBL ini sangat tangguh baik untuk lapangan khususnya untuk suara middle ataupun low nah jika sahabat ingin merakit merangkai untuk power subwoofer khususnya suara sub spekern 18 in sahabat bisa menggunakan tipe yang berbeda jadi sama JBL karena JBL ini desainnya hampir sama dengan Yerosi jadi Yerosi ada berapa tingkatan transistor sementara yang saya pasang ini hanya satu tingkat jadi bukan dua tingkat satu tingkat sedangkan Yerosi ada sampai empat tingkat sampai bahkan seada yang lima tingkat untuk sebuah power Yerosi oke semua sudah betul sudah terpasang sekarang tinggal memasang kabel-kabel yang terhubung ke terminal spekern di bagian belakang jadi sedikit saran jika sahabat ingin merakit sebuah power ada baiknya sahabat menggunakan pol kecil dulu dari trapo setelah benar-benar normal baru boleh kita pindahkan ke pol besar karena kenapa di saat ada permasalahan maklum kita manusia pasti ada salah dan lupanya jadi di saat ada melakukan kesalahan oleh karena pol kecil dalam untuk merusak suatu komponen baik itu transistor ataupun yang lain masih berproses tetapi jika sahabat langsung menggunakan pol besar di saat ada melakukan kesalahannya maka begitu kita on-kan listriknya maka langsung menghajar di bagian komponen-komponen atau tidak menutup kemungkinan di bagian panel transistornya bisa jebol oke sekarang saya memasang grun khusus speaker jadi ini grun khusus speaker masih ada apinya kelihatan percikan api di bagian elko untung saya menggunakan pol kecil jadi kalau saya menggunakan pol besar bayangkan besarnya simpanan api di bagian elko oke pemasangan kabel grun khusus speaker sudah jadi disini ada beberapa komponen bisa sahabat perhatikan selain transistor final jbl 4 buah elko 1 buah dioda dan 1 buah protect relay jadi protect ini pengaman speaker padahal protect ini juga tidak sensitif untuk speaker hanya protect ini untuk menghilangkan suara jeduk nah seperti ini jika sahabat ingin merakit sebuah power ada menimbulkan suara jeduk di bagian speaker sahabat bisa memasang protect relay dan saya menggunakan terapu proton proton 10 ampere sekarang sudah selesai semua karena kipas belum dipasang harus memasukkan headsink dan kit dulu baru bisa memasang kipas nah seperti ini hasilnya setelah pemasangan semua jadi sangat mudah cara pemasangannya oke sekarang saya ingin memasang bagian kipasnya kipasnya selamat menikmati oke buat sahabat inilah cara memasang sebuah kit JBL karena sangat mudah cara pengerjaan mohon maaf buat sahabat video ini saya buat bukan untuk menggurui video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman kerja untuk sahabat-sahabat di luar sana jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata mohon maaf jika ada salah dalam penjelasannya semoga video ini bisa berbempaat buat sahabat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu oke ingin coba dengan genre yang berbeda lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati